Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Januari 2022, benar KTK telah melakukan tangkap tangan di wilayah Bekasi, Jawa Barat sekitar jam 13-14 siang ini. Sahabat Kompas.com, KPK menangkap wali kota Bekasi, Rahmat Effendi dalam operasi tangkap tangan atau OTT pada Rabu 5 Januari 2022. Penangkapan ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Guvron. Guvron menjelaskan KPK tengah melakukan pemeriksaan terhadap mereka yang terjaring dalam OTT tersebut. Rahmat Effendi atau yang akrab di Sapa Bang, Pepen ini merupakan pria kelahiran Bekasi 3 Februari 1964. Ia merupakan politisi dari Partai Golekar. Usai terjaring OTT KPK, nama Pepen sontak menjadi perbincangan publik. Diketahui, Rahmat Effendi telah menjabat sebagai wali kota Bekasi sejak Mei 2012 silam. Awalnya, ia merupakan wakil wali kota Bekasi sejak 2008. Kala itu, Mokhtar Mohamad menjabat sebagai wali kota Bekasi. Namun, Mokhtar terjerat kasus korupsi sehingga Pepen ditunjuk sebagai pelaksana tugas wali kota Bekasi pada 2011. Pepen kemudian terpilih sebagai wali kota Bekasi masa jabatan 2013 hingga 2018. Selain itu, ia pernah menjadi anggota DPRD kota Bekasi periode 1999 hingga 2004 dan ketua DPRD kota Bekasi masa jabatan 2004 hingga 2008. Pepen juga pernah menjabat sebagai pengurus koni kota Bekasi, ketua perbasik kota Bekasi, hingga pengurus daerah PSSI Jawa Barat. Selama menjadi wali kota, Pepen beberapa kali menjadi sorotan. Salah satunya pada awal Februari 2021 lalu. Saat itu, Pepen menggelar pesta ulang tahun di tengah meningkatnya situasi pandemi COVID-19. Pesta perayaan ulang tahun Pepen ini digelar di vila pribadinya di kawasan Cisarwa Bogor. Pesta ini juga dihadiri jajaran pemkok Bekasi. Terbaru, pemkok Bekasi belum lama ini juga mendapat kritik karena mengalokasikan anggaran 1,1 miliar rupiah untuk pengadaan karangan bunga. Sebelum dikabarkan terjaring OTT, Pepen baru saja buka suara soal anggaran 1,1 miliar rupiah pemkok Bekasi untuk karangan bunga. Dana 1,1 miliar rupiah itu ada pada APBD 2022. Pos anggaran itu ditemukan dalam situs layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE Kota Bekasi. Terkait hal ini, Rahmat menjelaskan pemberian ucapan berupa karangan bunga merupakan salah satu bentuk perhatian pemkok Bekasi kepada masyarakat. Karangan bunga itu akan digunakan saat menyampaikan ucapan duka, ucapan selamat, atau peresmian sebuah acara. Rahmat pun menyebut pemkok Bekasi menerima puluhan undangan setiap harinya. Untuk itu pihaknya akan mengirimkan karangan bunga saat Rahmat berhalangan untuk memenuhi undangan-undangan tersebut. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia. Terima kasih telah menonton!